selamat menikmati dan menjadi bagian hujah lah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita kepedulian kita terhadap din ini insyaallah saya cerita ini tim saya yang lengkap sebenarnya kami dari bertujuh cuma berlima jadinya kadarullah yang hadir ini foto di depan guest house kami ya hari pertama mungkin nanti moderator mengingatkan ya saya suka lompat-lompat ceritanya saya mau kenapa saya awali dengan video itu? karena itulah yang benar-benar saya rasakan sekembali saya pulang dan saya berharap walaupun kita mungkin tidak berkesempatan untuk selalu mendampingi kita mendampingi mereka dengan doa kita, dengan harta kita, dengan air mata kita tapi memang sebenarnya ketika sampai masuk ke dalam jurnalis perempuan yang tadi katakan itu memang seperti itu ya mungkin kita yang merasa saya pada saat datang saya mau bantu apa, bantu apa tapi ternyata saya dapat hadiah yang besar dari Allah ya jadi kalau cerita sedikit, awalnya Alhamdulillah ini adalah bagian cita-cita saya atau keinginan saya yang saya panjatkan dari saya SMA dan Alhamdulillah dalam waktu yang sangat panjang, Allah jabah waktu itu saya menjadi yakin bahwa setiap kali kadang kita membaca kita banyak permintaan sama Allah, tapi Allah ganti, Allah tunda, Allah jawab di waktu yang tepat dan inilah yang saya rasakan jadi berlangsungnya sangat cepat gitu ya saya hanya, waktu itu kalau anak sekarang bilang nothing to lose lah ya daftar, saya daftar, waktu itu sebelum Ramadan, bulan Maret itu juga saya dapet link dari perkumpulan Pogi ya saya tunda-tunda, waktu itu karena saya berpikir saya isi saya harus izin dulu sama suami, sama ibu ya kemudian, pas saya lagi buka-buka ibu saya manggil, kamu ngapain? mau isi link, isi link apa, daftar apa, daftar buat ke Palestina yaudah isi aja cepat gitu karena waktu itu juga settingannya kayak lagi mau pergi cuma, Alhamdulillah itu prosesnya ternyata dari sejak ibu saya bilang udah, isi aja itu ternyata sangat cepat ya jadi, itu awal Maret ya sebelum Ramadan saya ingat kemudian tidak ada berita tidak ada berita, saya berpikir oh kalau kita daftar ada kayak gitu ya balesan di email gitu atau di WA, seperti itu ini gak ada, gak ada sama sekali jadi saya waktu Ramadan itu cuma berdoa ya Allah ini kalau memang engkau takdirkan ini rejeki aku gitu mudah-mudahan bisa kepilih gitu kepilih dulu lah gitu ya karena Masya Allah ternyata yang daftar itu banyak ya sampai tiga ratusan gitu ya Alhamdulillah maksudnya banyak sekali yang bersemangat untuk untuk sana, seperti itu nah, lakulihal abis Ramadan mungkin dari seminggu sebelum saya berangkat itu saya ada WA, terus ada Zoom pertemuan itu pada saat itu saya memutuskan untuk karena saya janji safar sama temen saya bilang saya bulan Juli deh gelombang 5, yang tim 5 yang sekarang baru masuk saya bilang, karena saya ada keperluan dan sekarang saya berpikir kok kayaknya sombong banget ya waktu itu ya kemudian Kak Darullah sejak pertemuan Zoom itu sekitar tiga hari kemudian itu hari Kamis saya ingat banget saya lagi di kereta tiba-tiba saya dihubungin sama Mercy mereka cuma bilang Mbak Ginta kami butuh objin sekarang minggu ini gimana? karena yang di belakang objin itu yang daftar cuma dua saya dan ada konsulen saya satu tapi beliau ternyata mendaftar di gelombang yang setelahnya lagi seperti itu nah pada saat itu inilah yang membuat saya lancar sebenarnya saya cuma WA ibu saya saya bilang Nin Nin ini berangkat minggu depan gimana? apa ikut yang sesuai jadwal saya bilang terus beliau cuma bilang Bismillah aja lah Neng ini kalau jalan-jalan ke tempat lain lah insya Allah ada waktunya beliau bilang gitu ya jadi dari beliau jawabannya sangat fix malah saya yang berpikir oh istikah roh dulu kah atau apa gitu ya kemudian saya ngubungin suami saya saya WA juga saya cuma bilang Bi ini dipanggilnya pekan depan dia cuma bales apa oke Bismillah saya berpikir dua orang yang memang saya harus cari ridonya sudah oke maka Bismillah ya itu saya berangkat 3 Mei ini foto di Jakarta pada saat itu ini briefing yang di atas foto tim hore saya dari zaman saya berumah tangga sampai saya udah punya anak besar-besar itu ada ibu saya ada suami saya ada anak saya yang pertama ada tante saya ya ini ya namanya keluarga yang mendukung yang menjaga yang membuat saya yakin Bismillah ini bisa ditinggal adalah karena mereka menguatkan semuanya ya ini briefing biasa kemudian nah ini perjalanan awal rencananya tim saya akan masuk melalui Rafah pada tanggal 6 Mei ya Rafah itu disini sebenarnya posisinya ya jadi ini saya waktu itu belum paham banget ya posisi-posisi dimana gitu ya tapi setelah melihat petanya gitu dan ketika tidak berhasil masuk ya itu sangat sedih sekali kenapa? karena tinggal tinggal sedikit lagi gitu ya ya ini ini saya ke Cairo ini mungkin saya mau share sedikit teman-teman yang bercita-cita untuk belajar di Azhar Cairo ya disana ini saya berkesempatan untuk datang ke masjidnya dan disana ini ya kita kadang tidak menghargai waktu luang waktu tenangnya kita untuk benar-benar kita bisa belajar ya ini saya lihat situasi ini dan ini ternyata setiap hari setiap jam dan hanya berhenti di saat sholat saja dan ini majelisnya ada ibu kebanyakan yang sudah berumur ya ibu-ibu yang bapak-bapak di sebelah lain dan ini ternyata masya Allah suatu tradisi yang masih terpelihara sampai sekarang tapi yang saya bikin kaget adalah mungkin Tenuno sudah saya ceritain ya mudah-mudahan ketika Allah memberikan ilmu dari din ini kita bisa implementasikannya dengan baik maksudnya mengamalkan jadi di balik belakang Azhar itu saya agak kaget dengan situasinya gitu ya mudah-mudahan teman-teman yang berkesempatan untuk sekolah di Cairo bisa memperbaiki tuas sana di belakang masjid Cairo itu yang bahkan saya bilang orang Indonesia harusnya bersyukur ya kita sekumuh-kumuhnya kita perkampungan bantaran kali itu masih lebih bersih Cairo itu negerinya keras karena mereka militer tidak seindah yang kita bayangkan saya terus-teran pas datang itu agak kaget gitu ya karena bebas bebas sekali seperti Indonesia saya berpikirnya kan ya mungkin bercadar pakai ini ya jiru boppe panjang itu ternyata enggak mungkin lebih bebas lagi lebih fashionnya lebih terbuka lagi ternyata di sana seperti itu ya jadi mudah-mudahan karena berapa lama di Cairo masih di Cairo jadinya mungkin rencananya harusnya 3 hari ya jadi 3 pekan jadi benar-benar udah masuk-masuk selusup-selusup daerah Cairo gitu ya nah itu itu salah satu yang yang saya sayangkan gitu ya mudah-mudahan kita disini belajar worldview kita belajar ilmu itu apa tapi ketika tidak diamalkan itu menjadi sebuah kesedihan ya terus saya pas nyari kitab di belakang masjid itu saya sampai nanya sama anak mahasiswanya ini kayak gini banget iya kak dia bilang astagfirullah jadi Indonesia masih lebih enak daripada Cairo ternyata seperti itu tapi masya Allah tradisi ilmunya memang di azhar bahkan di masjidnya itu enggak pernah mati dari sejak dibangun sampai kemarin saya disana enggak pernah mati tradisi ilmunya dan mereka benar-benar menikmati karena bisa pilih mau sheikh ini ngajarin apa ini tentang Quran tinggal pilih saja kemudian ngapain aja nih tiga minggu ya disana tiga minggu itu jadi ketika perjalanan mungkin ini di slide berikutnya ini perjalanan saya dari kantor WHO itu pada subuh ya pada subuh dan sudah sampai Ismailia kemudian ketua tim itu ditelepon bahwa ada penyerangan darat di daerah Rafah ya pada saat itu saya dengan tim gitu ya kita udah tinggal 50% lagi ibaratnya karena mungkin karena kami sangat ingin gitu ya jadi ibaratnya ini Jakarta Depok tinggal 30 mungkin 45 menit satu jam lagi kita bisa sampai perbatasan tapi itu Allah enggak ketika Allah tidak rido makanya itu tidak dapat walaupun itu sudah ibarat depan mata bahkan senior saya dokter Arief bilang gue aja pernah katanya udah di border abis itu bordernya tutup seru balik begin jadi emang Allah apa ya saya sampai ngomong saya diskusi sama suami saya ketika masa penungguan 3 minggu itu setiap minggu itu ada 2 kali kita konvoy dan setiap hari Senin Kamis pun itu kami sangat berharap untuk bisa masuk jadi kita bolak-balik udah bongkar bawaan obat diringkes-ringkes gitu ya enggak jadi enggak jadi selalu oh ini masih ditutup masih ditutup dan Kadarullah memang Rafa sampai hari ini masih ditutup dan sebenarnya kerugian besar ketika Rafa ditutup adalah itu kita tahu Mesir itu model negerinya seperti apa ya keras militer sama rakyatnya aja enggak terlalu peduli-peduli amat gitu ya kalau ngeliat situasi kotanya tapi pintu Rafa itu sebenarnya bukti cinta Mesir yang paling besar untuk Palestina apapun boleh dibawa apapun boleh dibawa panel surya yang besar-besar alat diagnostik yang besar-besar dus-dus obat yang mau sebanyak apapun saya waktu itu saya kita packing 30 dus karena kami berharap kami bisa lewat Rafa ya alat apapun yang bentuknya tajam cair untuk obat-obatan gitu ya kita banyak sekali kita siapkan dan ternyata skenario nya lain Allah meminta kesabaran yang lebih panjang gitu ya sampai saya kami di tim itu berpikir apakah ada suatu dosa atau ganjalan dari kami yang membuat Allah itu tidak ridho tim saya untuk masuk kemudian Alhamdulillah tim saya soleh-soleh pintar-pintar orangnya jadi ketika di mobil gak jadi berangkat itu kita sebenarnya nangis sendiri-sendiri mungkin ya dan kemudian kami sepakat bilang bahwa kita harus kita harus membujuk membujuk Allah gitu ya dengan dengan amalan sunnah kita jadi masing-masing ada amalannya Alhamdulillah kalau yang Iwan-Iwan mereka pada senang itikaf tuh di Al-Azhar gitu ya jadi izin untuk kesana kayak gitu ya sampai banyak jadinya ya keliling Mesir mau gak mau tapi saya gak broni sampai jauh-jauh ya karena saya berpikir berjuang aja belum masa jalan-jalannya udah duluan gitu ya kemudian ada guru saya lagi bilang coba kamu kalau ke makam Imam Syafi'i kamu kamu berdoa disana dengan apa ya bukan tawasul apa ya istilahnya ya maksudnya berharap untuk memudahkan perjalanan gitu ya kemudian ya disana karena gak berani jauh-jauh gitu ya hanya sekitar Al-Azhar aja gitu dan disana ini salah satunya toko buku yang masih ada dari sejak Al-Azhar itu berdiri gitu ya disana banyak sekali toko bukunya toko kitabnya ya apa ya kadang-kadang yang kita cari disini gak ada disana bisa sebutkan ini aja atau isi bukunya ini langsung luka bukunya oh ini ya ini ya gitu ya jadi jadi disana ada dua kontradiksi yang saya saya lihat oh ketika ilmu itu begitu tingginya ilmu tapi ketika tidak diamalkan maka ketika itu pun kita bisa merasakan kok dompleng sekali gitu itu ya itu yang kesan saya yang saya dapat ketika di Cairo Mesir seperti itu ya jadi mau disekolahkan anaknya kesana teh Nunu jadi pikir-pikir lagi ya seperti itu nah Alhamdulillah pada pekan ketiga waktu itu presidium kami datang ke Cairo sebenarnya beliau datang untuk breaking bad news sebenarnya ke tim saya karena visa kami itu visa wisata kita sudah pada sunyi senyap semuanya kemudian Alhamdulillah dua hari kemudian ada kabar baik Karen Salom itu dibuka ya pada saat itu juga akhirnya beralih ke Jordan ya beralih ke Jordan nah disini pelajaran yang saya sangat dapat gitu ketika penungguan adalah kadang Allah pengen kita mungkin kita bisa sabar ya misalnya kesulitan kita sakit apa gitu ya kemalangan atau misalnya kita dapat rejeki yang banyak itu kan juga sebenarnya ujian kita gitu kita mungkin mampu bersabar saya mungkin ya saya mungkin bisa lah gitu tapi ketika sabar pengen apa ya pengennya beda gitu kan pengennya masuk gaza menginginkan suatu kebaikan pun ternyata Allah uji kesabarannya gitu dan itu satu hal yang baru buat saya saya berpikir oh kok sesusah ini kita untuk melakukan kebaikan apalagi nanti susahnya ketika mempertahankan keikhlasan setelahnya seperti itu ya kita saya pribadi banyak sekali belajar itu ketika dalam masa penungguan saya belajar untuk kalau suami selalu bilang selalu zikir kalau udah kayak gini urusannya kita udah mentok udah ini Allah aja ini Allah aja kasih ke Allah aja ya kita sama ya semuanya sedih nangis udah tinggal sepan lagi udah disuruh pulang kemudian ke darulah alhamdulillah ada ada chance ada harapan lewat karen salom nah itu pun tim saya diuji lagi keikhlasannya kenapa? karena yang boleh masuk hanya dua orang pada saat itu semuanya pingin ya semuanya ingin aduh gue kek gue kek dalam hati semuanya ternyata pada saat kita curhat ngomongnya seperti itu tapi ternyata kita disitu musyawara dan dari MOH MOH itu Minister of Health Palestina bilang please be considered to the most important specialist jadi yaudah deh akhirnya bedah sama Anastasi dulu itu sempat saya pribadi terbersit duh aku juga pengen gitu kan ini siapa tau ini kesempatan pertama dan terakhir tim kita bisa masuk ke Gaza gitu jadi ada cemburu gitu ya kalau kata suami saya itu gak boleh deh itu dari setan gitu karena itu kebaikan mungkin aja itu itu godaan untuk tim kalian juga pada saat itu yaudah itu suasananya sangat manusiawi ya menurut saya jadi kita pas dibilang cuma dua orang itu kita langsung pada kicep semua diem pada liat-liat karena semua pengen tapi gak semua gak pengen gue aja deh gue aja gitu enggak gitu ya jadi kita musyawarah akhirnya bedah sama Anastasi agak down gitu ya tapi Alhamdulillah setelah itu langsung kita apa beres-beres barang lagi dan semua dan saya lihat disitu yang namanya adab kita berjamaah menghormati keputusan menghormati keputusan ketua seperti itu sangat sangat harus dijaga untuk untuk kestabilan tim juga gitu ya menurut saya karena ya perjalanan-perjalanan ini ya kadang ya ada ya cerita mungkin NGO lain ya ketika perang tanggal 6 itu pecah dia ninggalin anggotanya di luar dia ketika lagi sedang di kendaraan dia pergi duluan gitu yang di di dalam anggotanya mereka gak pikirkan ya itu jadi banyak hal belum masuk pun sudah Allah sudah banyak kasih banyak pelajaran gitu ya jadi pada saat itu ternyata semua namanya manusia ya kecewa kan gitu aduh kok bukan saya yang dipilih tapi insya Allah ini memang yang Allah tetapkan seperti ini pada saat itu kita kemudian bergegas udah selesai fase diam-diamannya cuma ya sebentar lah sejaman aja abis itu kita udah rapi-rapi lagi Alhamdulillah dua orang masuk kemudian gak berapa lama kemudian di waktu isyanya kita dapat kabar ada satu orang lagi yang bisa masuk ke Jordan dan jarak jarak hampir satu minggu Alhamdulillah saya dengan teman saya Mbak Sari akhirnya kami sampai di Jordan nah di Jordan ini juga tadinya mau masuk hanya menunggu tiga hari tapi konvoynya batal jadi apa ya saya disana sampai bilang ya Allah ternyata hati yang selalu turbolak-balik itu rasanya seperti ini ya jadi kita kadang semangat tapi ketika ya itu ya saya mungkin Allah tuh mungkin pengen gimana saya itu ridho terhadap apa yang Allah persembahkan di hadapan saya gitu itu yang sulit jadi kadang-kadang kita senang ayo udah pindah nih ke Jordan gitu ya aman lah ya kan tadi Mesir apa bulan mau habis gitu ya kemudian ke Jordan Jordan yang tadinya tiga hari jadi lima hari ya Alhamdulillah di Jordan nah ini disini teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih ya jadi mungkinan sebagian dari dana-dana yang teman-teman kasih ya mungkin entah ini saya kemarin diikut ke DT Peduli dan Odoch ya disana punya klinik khusus untuk ibu hamil dan dokter gigi jadi sambil menunggu masuk ini banyak apa banyak acara ya jadi kita bagi-bagiin ini semua rata-rata ini yang pengungsian West Bank ya jadi Jordan itu negara kaya dan kebaikan hati Jordan adalah menampung semua saudara-saudaranya yang pergi ya misalnya dari Palestina yang terusir itu Jordan itu ditampung sama mereka ada banyak sekali penampungan dan rata-rata sekarang bangunannya sudah permanen ya kalau saya lihat seperti itu jadi ini yang namanya anak-anak dikasih yang hal yang kecil-kecil aja itu seneng ya jadi disinilah aliran-aliran yang dana yang mungkin teman-teman berikan itu insya Allah sampai ya kepada mereka ini pengungsi Palestina yang posisinya di Jordan seperti itu baik nah ini proses masuk ya jadi saya cuma mau kasih lihat gambar tembok ini kalau tembok ini mungkin kalau di West Bank masih berdiri teguh ya tapi kalau untuk di Gaza Strip ini semuanya udah dirobohkan oleh Hamas dan bawahnya biasanya ada terowongan yang ada isi tentaranya itu sudah di sudah diledakkan jadi kalau dilihat satelit atas itu banyak sekali cekungan-cekungan tanah di Gaza Strip itu sebenarnya adalah bekas okupasi dari Israel ya saya disana saya tidak banyak foto karena kami dari safety briefing itu gak boleh terlalu banyak foto-foto ya ada yang nanya ada tentaranya gak ada kalau tentara IDF yang selama saya proses crossing saya lewat border kurang lebih tiga border waktu itu Kadarullah harus sendiri orang Asia dan mohon maaf ya volunteer muslim itu sangat sedikit waktu saya konvoy saya itu hanya saya yang lainnya orang Perancis orang UK orang Amerika dan ketika ngobrol di bis pun saya malu jadinya why do Arabs mereka pertanyaannya macam-macam kenapa yang tetangga Arab yang gak bantuin kenapa kamu cuma sedikit yang saya cuma gak bisa banyak ini ya gak bisa banyak komen gitu itu sangat sangat menyedihkan saya ketika saya gak bisa berargumen lebih banyak gitu ya untuk untuk memahamkan mereka tentang situasi muslim kita yang saat ini ya lemah carut-marut ya itu kenyataannya dan semua orang juga sudah tahu saya semua bilang ya you all guys already know what's happened in our gitu ya maksudnya di muslim itu seperti apa ya ini saya share sedikit ya jadi Israel itu dengan muslim dan Indonesia terutama mereka hanya memberikan kita waktu stay dua hari jadi saya waktu awalnya juga gak ngeh ya ketika proses masuk kalau konvoy yang sebelum saya yang Farhan itu dia sempat sudah sampai Karen Salom kemudian ada trouble dengan konvoynya kemudian jadi jadi tahanan kota jadi tahanan militer tapi disuruh stay di Yerusalem terus Farhan telepon saya Kak kok visa aku cuma dua hari ya ternyata pas saya masuk juga visa saya dua hari sedangkan ini truth ya sedangkan yang dari Amerika Inggris itu dua bulan why? karena mereka mereka tahu kekuatan kita mereka takut kita bikin aksi apa di dalam yang berusaha untuk melawan seperti itu jadi makanya kalau wisata ke Akso gitu perhatikan deh paling cuma dua hari tiga hari dan gak semuanya bisa masuk jadi waktu saat masuk pun entry itu di LNB jadi LNB itu Jordan Aman ini Cambridge ini LNB di bawah nanti baru Yerusalem Yerusalem semua yang mau umroh-umroh pasti lewat LNB dan itu disitu tuh gak semuanya bisa gak bisa ACC disitu ya kalau saya denger cerita-cerita orang itu nah ternyata pas di konvoy saya nah ini sangat canggih ya canggihnya Israel lah jadi ketika masuk itu mereka akan meminta data nama ayah dan nama kakek mereka akan telusuri kita ada keturunan Palestine ada ikut aktivis yang berhubungan dengan Al-Quds segala macam gitu ya apalagi mungkin kalau laki-laki masih di bawah 50 itu juga susah ya untuk masuk nah ini ada konvoy saya terlambat di LNB saya juga pikir waduh bakal dipulangin nih karena 3 jam menunggu ternyata ada temen konvoy saya Nasrani sebenarnya dari NGO UK Med itu perawat ya udah senior 60 tahun saya inget namanya si Catherine ya Catherine pas masuk bus kan dia banyak di kamu ada problem apa sih terus dia cuma bilang saya baru tahu kalau saya tuh punya kakek buyut orang Palestina yang ortodoks Nasrani mungkin ya seperti itu nah itu kadang orang nanya emang sampai secanggih itu iya mereka akan terus cari tracking ini siapa ini siapa karena mereka gak akan membolehkan yang berketurunan Palestina itu masuk dan ini si Catherine karena dia setengah-setengah dan dia please saya kan NGO dia cuma dibilangin this is your first and your last ini sekali kamu masuk tapi ini yang terakhir kayak gitu jadi selain yang ini yang bahkan yang non muslim itu trackingnya sampai sekuat itu mereka ya ada satu lagi juga itu perawat nah ini ternyata dia suaminya yang ada ininya keturunannya jadi itu yang agak lama karena sempat gak dibolehkan ya dan beberapa konvoy ternyata setelah konvoy-konvoy saya juga ada yang bermasalah tentang masalah apa ya nasab ya kalau kita bilangnya jadi sampai se perintilan itu dan saya pun ketika safety briefing sebelum masuk itu take down dulu semuanya yang berhubungan dengan Palestina apa pokoknya di take down dulu ya karena mereka akan lihat IG Facebook yang seperti itu dilihat-lihat ini siapa sih orangnya kayak gitu ya karena beberapa kontingen ada juga satu dua udah sampai Allenby gak bisa jadi gak gak approve untuk masuk gitu jadi saya juga berpikir ketika belum ngejalanin oh ya kayak emigrasi biasa lah gitu ya tapi ternyata bolak-balik koper diperiksa ya kita diperiksa terus di-scan dengan mereka punya kamera scanner satu orang berdiri dari atas bawah atas bawah nanti kalau udah ini saya melihat itu betapa ketakutannya mereka sama kita sebenarnya itu aja simpelnya itu aja ya kayak barang bolak-balik dibongkar apa dilihat gitu memang mereka mau menyengsarakan tapi selebihnya sebenarnya itu bagian dari ketakutan mereka ya jadi waktunya udah saya dapet saya dapet pertanyaan aneh dari salah satu orang yang pas saya pulang dia bilang gini Ginta is it true like that in there terus saya bilang gini lah lo pikir itu IE no aku bilang gitu itu benar but worse apa yang kalian lihat di IG iya itu memang seperti itu but kalau kamu disana it worse itu lebih buruk kejadian ini tiap hari tiap hari mereka seperti ini tapi apa ada kata ngeluh gak ada gak yang kenapa sih hidup gini banget enggak mereka selalu bilang waw loh yasmin alhamdulillah gitu ya mereka bilang segala sesuatu yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik bagi Allah dan Allah ridho buat kita kadang kita aja yang gak ridho kita yang ya Allah kenapa sih gini banget tapi saya gak dapetin itu di mereka saya punya bidan waktu itu minggu-minggu terakhir ada selebaran nah mereka tuh liciknya mereka kasih selebaran dari langit dari helikopter mereka kasih selebaran lewat SMS mereka bilang please be effective tapi gak pernah tahu it happens kapan invasi lagi beres-beres tenda mereka datang dengan tanknya atau kadang-kadang mereka mainin sampai seminggu gak ada apa-apa itu pernah juga kejadian jadi yang namanya mereka kayak hunger game itu bener-bener disana pindah pindah tempat pindah tempat saya punya bidan datang gitu ya dinas pagi rapih matanya cuma matanya merah kamu nangis enggak saya ngantuk saya jalan 13 kg dia bilang saya jalan 13 kg terus kamu bilang dan kamu masih sanggup untuk dinas pagi kalau saya udah bolos saya bilang gitu saya gak gak hadir mungkin saya udah izin aduh maaf ya mesti pindahan kan kita kenal badan gak enak aduh maaf ya kurang enak mereka enggak mereka bilang gini I trust my family with my husband but the patient need me pasien-pasien ini butuh saya maka saya hadir ya mereka tuh Masya Allah ya yang abis ditangkep besoknya bisa langsung kerja seperti itu ya dan mereka selalu nandain daerahnya dipasang bendera di Palestine selalu seperti itu karena di daerah Israel pun begitu setiap bangunan ada bendera Israelnya dan pemandangan ini adalah umum ini bukan AI anak anak kecil ini mungkin nanti air sama kakaknya ya tapi anak kecil adalah anak kecil anak-anak seperti itu karena kita perlu belajar ya dari ketahanan anak-anak maksudnya apa anak itu ketika ada bombing apa mereka nangis orang tuanya syait mereka nangis tapi mereka bisa loh dengan tegap membawa adiknya yang kecil ke IGD semua bilang please help my sister mereka mereka mandiri dan mereka tahu kemana mereka harus lari ketika nyawa itu mereka masih punya gitu mereka akan cari pertolongan mereka akan seek for help gitu dan ketika kayak gini nih ngantri air dari pagi ya dari jam 6 kalau yang pagi-pagi itu masih gratis dari pemerintah nanti kalau siang sedikit itu yang berbayar itu kadang-kadang mereka harus berantem sama yang dewasa tapi ya gitu karena didikannya Masya Allah ketika misalnya diselak gitu ini saya pernah lihat di perjalanan rumah sakit karena kecil mungkin diselak gitu ya tapi mereka bisa loh gini-giniin yang dewasa kamu harusnya gitu ada pride-nya gitu bahwa yang benar itu saya itu yang itu yang saya lihat di anak-anak Palestina seperti itu dan mereka ya gak ini gak 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 malu dan secara fisik kuat jadi saya kan pernah nih nyobain ngambil air ya yang galon 5 liter gitu itu kan kalau kita lihat di IG anak-anak pada seret-seret nenteng-nenteng itu ternyata berat ya saya cuma berapa meter dari tempat tampungan air aja saya udah teriak-teriak Farhan-Farhan gue gak sanggup gue gak sanggup terus diketawainnya ternyata itu berat gitu mungkin kita gak rata ah gitu ya akhir-akhir Masya Allah tapi itu berat dan itu mereka tiap hari pagi udah ngantri gitu ya jadi saya hampir jarang menemukan gitu ya disana tenda-tenda tuh yang ibu-ibu pada ngumpul nangis gitu gak ada disana ibu-ibu biasa pasar masak roti cari kayu bakar itu biasa ya ini Gaza Strip jadi Gaza Strip ini sebenarnya kalau dari ujung ke ujung kalau kata Durgom yang nemenin orang Mersi yang asli Palestina itu paling cuma 45 menit aja jadi tidak seluas itu gitu tapi memang sangat padat ya bahkan kita percaya kalau Gaza itu ditebalikin sama Allah itu kayaknya banyak banget rowongannya ya ya gitu ya saya kemarin di Han Yunis disini dan rumah sakitnya di Nasr itu agak ke daerah Rafah ya jadi bayang diusir dari utara dari Rafah digempur mereka ke tengah mereka ke Han Yunis dan dirbalah tapi sebulan belakangan ini kan justru mereka menggempur dirbalah lagi ya jadi saya bilang gini kayaknya semuanya mau dicemplungin ke laut nih habis semua semua digeser ke daerah pantai Mawasi ini rumah jadi disana itu kalau kami selalu dikelilingi oleh ini benar-benar suara dronenya kedengeran ya ini sebenarnya ada suara azan tipis sama suara drone jadi disana drone itu gak pernah stop 24 jam dronenya mulai dari yang kecil jadi saya waktu safety briefing itu memang kita diajarin juga dari WHO hati-hati ketika berbicara dimanapun bahkan di guest house ini kita kalau NGO biasanya di guest house itu bangunan 70% masih utuh jadi disana itu tidak ada bangunan yang bebas dari peluru maupun bom ya jadi ini kaca-kacanya sudah diganti pakai yang apa plastik plastik-plastik gitu ya karena akibat bom ini kami masak kayak kayu bakar langit gaza itu sangat bagus ini pagi yang ini maghrib ya sunset jadi di sekitar itu selalu ada penampungan dan tadi video saya sebenarnya saya cuma pengen ngasih dengerin suara drone jadi drone itu ada yang segede belalang kecil segini ada yang sangat besar yang ada misilnya tapi yang kecil-kecil ini biasanya yang kita gak hati-hati kenapa mereka hanya merekam dan video jadi kalau menangkap kata ames atau yang sejenisnya mereka akan terhubung dengan dan biasanya drone-drone yang gede-gede akan lebih drone yang besar-besar lebih aktif di malam hari suaranya sangat jelas dan sangat mengganggu gitu ya karena kedengeran terus kami ada aturan habis maghrib tidak boleh keluar kenapa karena habis maghrib yang keluar itu biasanya drone-nya yang ada misilnya bahkan kalau teman-teman dokter gitu yang tinggal di yang tinggal di daerah yang red zone atau yellow zone kalau waktu saya kemarin ini masih green zone ya humanitarian territorial gitu walaupun sebenarnya gak ada yang benar tidak pernah ada tempat yang benar-benar aman kenapa? karena drone itu dimana-mana jadi saya juga ngobrol sama temen bahkan di kamar kami di guest house itu pakai istilah lain karena mereka gak tebang pilih pokoknya begitu mereka curiga ada hamas di situ mereka akan akan segera makanya kenapa tiba-tiba nusairat yang tadinya itu mungkin anak sekolah ya yang minggu 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 yang di gaza tengah itu sekolah-sekolah biasanya mereka ada merekam-merekam itu padahal orangnya belum tentu di situ tapi saya punya saya selalu dibilang gini ya kamu gak usah nyari hamas lah disana orang mereka 90% partai pemenang kok kamu gak tau aja yang lagi gali-gali yang lagi ngangkut-ngangkut yang lagi dorong-dorong pasien gak tau orang hamas kan kamu gak pake seragam aja jadi disana pun kita wajib menjaga omongan untuk menjaga keselamatan saudara-saudara kita yang lain dan mereka pun begitu ya jadi saya pernah dapet telepon ada mau ada pemboman dekat rumah sakit saya ingat masih operasi gitu saya disuruh cepat-cepat turun evakuasi mau dijemput sekarang gitu ya jadi dan mereka apa coba Yasmin kamu tamu kamu tamu kita you have to be safe first kamu pulang dulu mereka gitu mereka selalu gini gimana Gaza menurut kamu apakah kami jadi tuan rumah yang baik untuk kamu aku pikir aku harusnya kasih banyak ya tapi mereka yang kasih banyak dan pada saat evakuasi pun mereka gak mau kita dilaka di di lane-nya mereka gitu kamu harus aman karena kamu tamu kami seperti itu ya jadi pernah ada suatu kisah dokter Anastasi gitu ya jadi dia mungkin lagi bercanda-canda sama anaknya di tenda gitu tiba-tiba drone itu lewat dia langsung ngepluk anaknya erat langsung jangan nangis jangan bergerak karena kadang-kadang kan sistemnya gerakan pun mereka bisa nembak ya karena dia tinggal mungkin bukan di tempat yang 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 aman ya masih red zone seperti itu jadi banyak sekali semua tuh disana menurut saya sama ya maksudnya dia konsulen di rumah sakit tapi di di hari dia libur dia ngantri di pasar juga dia ngantri air juga gitu tapi dia bisa tampil dengan dengan profesional gitu ya di tengah segala kehimpitan dunia gitu ya tapi disana mereka selalu bilang Ginta ini dunia dia bilang dunia itu sederhana sebenarnya kita yang terlalu banyak keinginan kalau guru saya kemarin bahas tentang zuhud ya saya jadi yakin bahwa kita hanya dengan selembar roti pun kita masih bisa kerja kita masih bisa solat tapi kita terlalu banyak pengennya ini itu pengen nyobain ini itu tapi di Gaza itu manusia terbaik manusia terburuk semua ada disana dan saya bisa lihat manusia itu bisa tegak dengan segala ancaman dari luar dengan keterbatasan makanan dengan keterbatasan air tapi ketika dia tahu fungsi dia dakwah dan ribat dia bisa berdiri dengan tegak dengan kuat setiap harinya banyak sekali dokter perawat mereka berbulan-bulan di dalam penjara hari dibebaskan mereka kemana ke rumah sakit mereka sharing mereka cerita mereka diapain kemudian pertanyaan selanjutnya besok saya kerja di bagian apa saya gak mau di tenda there's no use di tenda itu kita gak ngapa-ngapain saya bisa ambil air saya bisa bikin ini tapi habis itu saya gak ngapa-ngapain saya mendingan rumah sakit manusia itu dihimpit sehimpit-himpit di Al-Baqarah dengan kelaparan dan kesusahan tapi itulah orang-orang yang dapat huda menurut saya dan itu yang mereka share ke saya jika Allah yakinlah bahwa kesulitan 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 kesusahan yang Allah hadirkan itu memang porsinya kita hati kita yang gak tunduk tapi ketika tunduk semua itu mudah saya lihat itu di mereka mereka cuma bilang kalau ada yang syait Alhamdulillah Wallahi Alhamdulillah dia bilang kenapa kamu yakin dengan ayat Rasulullah itu Isromiro tapi kamu gak yakin kalau kamu syahir Allah akan jamu kamu gitu makanya mereka kita gak mau bikin kesalahan nakbah lagi kami akan terus disini itu yang itu yang mereka bilang dunia itu sederhana cuma segini kami punya uang banyak orang Palestina itu kaya-kaya semuanya mobilnya banyak rumahnya besar-besar mereka kalau deket selalu kasih lihat ini rumah saya ini anak saya sekiannya ini syahir yang ini masih sama saya dia bilang saya ada uang saya ada di rekening tapi ketika Allah memang memposisikan kami seperti ini kami kita gak bisa apa-apa semua sama emang cuma cuma takwanya aja karena semuanya sama bajunya begitu cuma satu kayak kayak kemarin belajar di Zuhud prinsip Zuhud selembar satu cukup sebenarnya dua lah kalau kita disini biar dicuci ini dipakai lagi sebenarnya cukup yang yang Rasulullah ajarkan ke kita ini minimal segini-mini hidup kok manusia itu hidup apalagi kadang-kadang suruh pindah lari-lari dengan tenda bawa anak-anak tapi bisa dan disana gak ada yang minta-minta gak ada yang kasihanin saya saya susah gak ada bahkan anak kecil anak kecil suka minta permen sama balon mereka tahu kalau kita dari luar orang Indonesia kita suka kasih permen kasih balon mereka juga mintanya dia ngomong gitu sama ibunya terus ibunya ngomong Yasmin ini nanya kamu bawa permen gak hari ini jadi kalau kita nyari di jalan ada gak orang-orang yang minta-minta itu gak ada they all working mereka semua kerja driver saya itu sarjana teknik dia bilang daripada saya gak ngapa-ngapain saya kerja apapun cari kayu jualan masak seperti itu bahkan yang berita nelayan ditembak itu beneran kejadian gitu lewat itu bahkan gak lewat 3 mil ya tapi karena ada kapal tongkang Israel Israel itu 3 itu ngambilin minyak saya waktu awal datang juga itu apa tapi kok gak gerak-gerak itu ngambilin minyak gitu ya dan padahal kan itu wilayahnya masih jauh ya tapi kan nelayan gak nyampe situ itu tetap karena mereka berpikir oh ini mau kabur jadi waktu saya disana beberapa kali itu ada berita seperti itu jadi kemana-mana ini saya dinas di Naser jadi Naser itu seperti RSCM di Menteri Kesehatan juga di Naser Alhamdulillah disana welcome saya mau kasih lihat video ini ini sebenarnya kebun kurma ya jadi dulu ini bagus tapi sekarang juga masih banyak ini saya ini jalur saya kalau ke rumah sakit jadi lewat kebun kurma kalau dibilang blessed land disana saya satu yang saya pelajari saya lihat sendiri saya jadi yakin jadi ilmu liakin ainul liakin hakul liakin gitu ya disana buah selalu mani jadi kita jangan pernah berpikir oh dengan kondisi perang mereka gak ngapa-ngapain mereka bertani loh bersesok tanam loh jadi kayak sayur seperti terong tomat jagung cabai itu mereka punya sendiri tidak import dari Mesir jadi saya juga apa ya masya Allah ini kebun masih masih diaktifkan dengan sisa-sisa itu masih diaktifkan ya jadi gak ada orang disana yang kalau disini saya mikirnya kalau ada musibah mungkin udah nangis-nangis di tenda gitu-gitu yang gak ada disana no gak ada ibu-ibunya biasa pokoknya mereka cuma bilang kalau besok belum kiamat hari ini masih ada nyawanya we're doing some kita biasa aja bergerak seperti biasa ya jadi kebun-kebun yang sisa-sisa gitu itu masih dimanfaatkan gitu ya jadi bercocok tanam pun karena mereka yakin hadisnya ya kalau keterus lo besok kiamat hari ini suruh nanam ya nanam ini apalagi kan kiamat tandanya belum jelas kata mereka yaudah mereka berusaha untuk mencukupi pangannya sendiri kalau pasar saya gak berani foto karena gak gak terlalu boleh ya gitu di pasar juga gitu mereka bikin bikin sabun cuci sendiri bikin molto kalau kata Reza gitu ya temen Mercy mbak molto abis sumpah mau yang buatan gazang gak gitu yaudah lah gak apa-apa saya ingin ya oke ini saya cerita sedikit lah saya alhamdulillah di Nasr itu di bangunan sendiri ini Tahrir jadi kalau misalnya temen-temen bilang gimana sih disana disana kalau masih utuh manfaatin semaksimal mungkin operasi seperti biasa ya cuma AC-nya aja gak ada jadi panas sauna ya mereka seperti biasa ini konsulen yang bimbing saya dari awal saya di gazang sampai saya pulang ya dokter gazang ya jadi suasananya gimana disana ya kalau misalnya temen-temen denger yang gak pake bius gitu-gitu itu mungkin yang ditenda ya tapi kalau yang di rumah sakit yang hospital layaknya seperti biasa ya jadi kalau temen-temen tadi denger salama-salama gitu itu ibu lahiran khawatir cuma dokter disana cara nenanginnya agak galak ya tapi selalu ngasih hadis apa ayat quran gitu jadi pasien langsung kicep gitu ya jadi jadi gak perlu kata-kata jadi operasi gitu jadi saya kadang-kadang disana kalau di Indonesia tuh saya udah sangat khawatir ya jadi bekas cesar disana tuh 10 kali ada 8 kali 7 kali mungkin kalau di Indonesia itu placentanya udah lengket udah pendarahan tapi disana dengan karena kurang makanan ya ibu hamil tuh banyak sekali anemia jadi kadang-kadang saya dapet hasil 2 digit gitu dokter Yasmin 10 alhamdulillah gitu karena seringan 8-7 itu saya berpikir kalau disini saya operasi kayak gini saya udah aduh nanti pendarahan nih mesti angkat rahimnya gini-gini tapi disana Masya Allah semua teori bablas beneran kalau Allah jamin yang namanya blest land tadi ya selain taneman tapi orang-orangnya kita pikir secara logika kita belajar keilmuan deh HB 8 bekas EC 7 kali gitu kan udah saya mungkin muka saya agak gimana gitu tapi konsulen saya cuma bilang gini Yasmin Bismillah habis itu dia sambil gini ngeroja terus nyambungin dikit terus saya bilang gini kamu Afizoh bukan maaf gitu kamu nanti kalau balik ke sini harus nambah hafalannya PR saya gitu ya itu yang mereka disela saya melihat Quran Shifa itu kita mungkin hanya ngeliat ayah mungkin gitu ya Quran Shifa itu kayak gimana sih ya kayak gitu di Palestina gitu ada anak kecil korban bom dia terpelanting dia luka dalam dia hanya meroja aja mukanya gak berubah ibu hamil juga habis lahiran cuma dikasih panadol biru paracetamol doang kalau disini obat demam habis itu saya bilang gini habis itu mereka pakai obat gak saya nanya konsulat saya enggak 26 jam mereka tau gak mereka bilang apa saya gak rasain itu karena di luar itu lebih hebat Yasmin kata pasien gitu apa yang mereka jalanin itu jauh lebih hebat dari sekedar sakitnya jadi gak kalau misalnya ada gak yang PTSD ibu-ibu hamil atau baby blues kayaknya saya gak nemu sih gitu ya karena mereka udah udah ridho artinya udah ridho saya belajar itu gimana gimana kita ridho sama tiap perjalanan yang Allah kasih di depan mata kita ya karena itu udah gak ada rasanya sampai ditanyain gitu ini udah kontrol gitu ya kontrol cabut jahitan biasa terus saya nanya kan biasalah kayak di Indonesia gimana satu hari pertama tiga hari pertama dia bilang enggak biasa saya udah bisa ini ini sendiri Masya Allah jadi banyak yang di luar ini kita ya kalau mungkin di luar kenalan saya tapi ya itu kalau lo berkendak itu bisa 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 sekali terjadi pakai antibiotik cuma sekali aja lo kalau di Indonesia bejembre kan obatnya habis lahiran kan ini ini dikasih udah tiga macem tetap nge-WA dokter kok masih sakit gitu kalau disana mah habis lahiran mau-mau pulang enam jam nanya kamu namanya siapa kamu tadi lahirin anak saya doain banyak sekali saya sampai ya saya bahasa Arab sedikit-sedikit ya tapi mereka tuh mereka selalu yang saya perhatikan adalah tidak malu-malu untuk mengungkapkan satu kalau kita sayang sama saudara kita dua mengungkapkan doa itu secara listen itu gift menurut saya jadi kita mungkin disini cuma ketemu orang Assalamualaikum gitu ya cuma ya gitu tapi mereka kadang sambil gandeng mengeluk nanya kamu gimana tadi malam tidurnya kan tadi malam serangannya lagi banyak gini-gini gitu ya oh gak aman gitu anak-anak kamu gimana kamu video call gak sampai aku ditanya kamu udah video call lu ke Indonesia kayak gitu mereka bilang Yasmin kalau kamu gak punya apapun maka harta fisik yang Allah kasih kamu itu cuma keluarga kamu kamu dekat mereka arat-rat kamu lihat ketika anak kamu tidur kamu maafin mereka karena kamu gak tau kapan Allah kan ambil mereka dari kamu atau kamu yang diambil oleh Allah kamu lihat suami kamu kamu maafin dia dia sudah bekerja keras untuk mencukupi kamu untuk menjaga kamu hormati dia selagi dia ada ya saya dapat nasihat itu dari kepala OKA sayangannya suaminya syahid dan dia tuh saya perhatiin kok kerja terus saya bilang doa kamu gak mau pulang saya bilang gitu namanya doa I'm doing nothing di in the ten dia bilang anak saya udah besar laki-laki mereka kerja saya perempuan sendiri saya udah gak punya suami gitu jadi banyak hal yang kekuatan keluarga sokongan keluarga mereka tuh gak khawatir kalau misalnya mereka syahid itu ada amnya ada pamannya ada kakeknya itu yang nganterin ibu-ibu bersalin itu kadang-kadang jidahnya saya bilang ini anak kamu bukan ini cucu saya ibunya udah gak ada Yasmin katanya udah syahid jidahnya umur 80an nganterin dan disana saya ngeliat laki-laki itu benar-benar jadi keuam bertanggung jawab jadi saya digesau saya tinggal di basement itu pemilik rumah gitu ya pemilik rumah itu ada nenek umur 83 tahun ini anak laki-lakinya dan saya mungkin karena orang Indonesia saya ngobrolnya gini jidah kamu kenapa gak tinggal sama anak perempuan kamu gitu kan terus dia bilang no katanya ini kewajiban anak laki katanya gitu saya punya anak perempuan orang dua tapi mereka kan punya kewajiban lain untuk suaminya dan keluarganya saya punya dua anak laki tapi saya paling suka sama yang ini sama Abu Sulaiman saya paling suka gitu dan disana pun gitu kalau kita lihat IG yang ngegendong ibunya itu bapaknya jadi sistem keluarganya itu sangat apa ya kabilahnya ya itu mungkin kuat jadi mereka gak ada kekhawatiran bahkan tetangga ya jadi ini cerita bidan saya ketika ada invasi anaknya lima dua syahid ini dua dipegang sama dia satu gak ada itu gak ketemu lima hari ternyata akhirnya ketemu di rumah sakit itu tetangganya ini anak kamu dia bilang gini maaf waktu itu lagi main deket tenda saya jadi ketika invasi itu diambil sama tetangganya kalau kita kan mikir-mikir ngambil anak orang dh ente makan gimana ya dia kan gak langsung bahkan mereka masak pagi roti itu dibawa dibagi-bagiin buat di kamar operasi saya cuma bilang gini lupna buat kamu aja saya di guest house saya makan nasi saya bilang gitu enggak nanti siang ada lagi rezekinya luar saat kalau dia mungkin dia cuma punya itu doang cuma roti itu aja tapi orang sana gitu sharing 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 ya jadi ya itu kayak ceritanya tadi anak yang gak toko mana gitu diambil tetangganya mereka mungkin karena situasi yang membuat mereka seperti itu ya tapi saya melihat disitulah yang sebenarnya Allah harapkan dari apa yang Allah ajarin kita di Quran gimana seorang gimana keluarga itu seharusnya gimana kuam itu seharusnya seperti itu dan anak-anaknya mereka pun saya perhatiin gini jadi mereka bukannya mereka rakus ya anak-anak itu misalnya dia cuma mau bawa permen dua terus tiba-tiba ntar dia makan tiba-tiba dia colek-colek lagi bahasa Indonesia nya kamu masih punya enggak terus kenapa kan udah tadi oh baik maksudnya di rumah aku masih punya dua adek perempuan kamu masih punya permen enggak itu mereka gitu loh selalu kalau kita ngasih mereka balik lagi pasti mereka minta apa buat kakak adeknya buat temen mainnya gitu depan rumah tuh ada juga tuh anak Yahya yang selalu begitu kalau Yasmin ini belum kebagian temen main saya mereka selalu inget orang enggak cuma buat yang penting gue dapet terus pergi enggak gitu ya itu yang kalau saya ngeliat kenapa sih mereka bisa tetap kuat saling menjaganya saling berbaginya itu Masya Allah menurut saya jadi kayak apa ya disana tuh hadiah nah ini yang tadi saya bilang ini kalau lagi kosong enggak ada kegiatan mereka pasti selalu ngumpul makan-makan makannya tuh paling cuma roti minyak zaitun sama mereka itu kan seneng kacang adas ya jadi kacang adas dihalusin sama kalau disini kemangi kering ditumbuk tambah wijen gitu itu aja pokoknya makannya cuma gitu-gitu aja rame-rame tapi yaudah tetap bisa bercanda ketawa ngobrol misalnya di rumah tadi gini mereka sama ya kayak manusia misalnya mereka cerah gini aduh aku capek banget gitu ya tadi malam gini-gini tapi enggak ada pernah kok gini banget ya enggak mereka cuma bilang I hope this war will end or minimal ceasefire terus saya nanya terus kamu mau pergi terus dia bilang kalaupun saya pergi saya mau sekolah jadi banyak ya teman-teman disana kalau dibilang pendidikan berhenti iya mungkin ya SD, SMP, SMA berhenti tapi untuk hal lakoh Qurannya itu selalu jalan di tenda-tenda di madrasah ada madrasah juga ya tapi itu yang berjalan biasanya baca tulis matematika sederhana sama Qurannya itu masih jalan kalau untuk universiti yang masih berjalan itu kedokteran untuk koas ya sama pendidikan spesialis itu masih jalan alhamdulillah saya disana juga disuruh ini ya diskusi deh gitu diskusi sama sama mahasiswanya mahasiswanya cuma bilang gini kamu punya kontak enggak gitu buat keluar karena mereka pengen banget selesai mereka selalu bilang kita keluar itu kalau ada ceasefire atau perang ini berhenti walaupun mereka sudah terbiasa ya dengan episode-episode perang kan enggak pernah enggak perang mereka untuk sekolah dan untuk kembali mereka bilang kita dipesankan untuk belajar setinggi-tingginya dan untuk kembali membangun Palestina itu selalu dari semua yang saya tanya mulai dari perawat orang analis lab juga semua gitu mereka rata-rata pendidikan tinggi S2 terus bahkan bilang saya lagi mau kuliah online lagi kayak gitu ya jadi mereka bangsa yang cerdas menurut saya gitu ya yang untuk belajarnya juga girohnya sangat kuat gitu ya kalau orang mungkin kita merdeka keluar negeri mau liburan gitu enggak mereka saya mau melanjutin sekolah jawabannya gitu hampir rata-rata saya tanya seperti itu ini ada ini MOH jadi Ministry of Health jadi kami disana tuh ada pertemuan ya setiap seminggu sekali ditanyain jadi Direktur Nasr itu selalu bilang setiap pertemuan itu bilang terima kasih kalian sudah meluangkan waktu meninggalkan keluarga untuk datang kesini semoga saya sebagai tuan rumah menjadi tuan rumah yang baik mereka selalu ulang-ulang seperti itu dan disana saya mendapatkan bahwa ini kalau disini di Indonesia kayaknya enggak bakalan nih bisa foto sama Kemenkes gitu ya ini deputi MOH perwakilan yang di Gaza Strip jadi kalau kementerian memang banyaknya di West Bank ini beliau wakil menteri kesehatan disana itu yang saya sangat terpukau ya jadi beliau ini sebelum rapat sama kita itu pernah suatu sore antriannya banyak banget di luar orang-orang kalau kita mikirnya kalau di Indonesia orang enggak punya lah gitu ya bajunya gak jelas gitu ya ada yang marah-marah ada yang nangis gitu ya ngantri dia bilang ke bir dia bilang gitu sebentar ya gitu kalau orang sana kan sukanya gini ini maksudnya sabar-sabar sebentar-sebentar sesuai-suai sesuai sedikit-sedikit sebentar gak ada itu pasien kok pasien bisa langsung kemenkes disini mah bebas mbak katanya gitu jadi Umar bin Hatab hari ini pun masih banyak yang bisa langsung ditemuin yang mungkin kalau kita disini mau ke rumah sakit mau ketemu siapa sama security dulu ya kalau disana enggak ada kayak gitu silahkan tuh mudirnya disitu ngantri yang saya itu yang bikin saya nunggu itu hanya ada bapak-bapak bawa bungkus obat yang enggak ada isinya dia cuma kata reja ya saya kan enggak disana tuh bahasa Arab bukan fuso jadi saya juga enggak-enggak nyambung-ngyambung cuma saya ngertinya dia minta obat sama beliau terus saya bilang gini ya itu kenapa minta obat aja langsung ya soalnya kayaknya dia udah nyoba tadi pagi enggak dapet jadi dia dia minta izin ketemu langsung dia bilang dia cuma minta obat itu kok mbak buat ibunya ibunya pendaran oh ini yang perintilan kayak gitu aja bisa langsung ke deputi iya mbak terbuka disini kayak arogansi enggak ada yang nama yang layanin umat ya begini gitu ya saya mungkin kadang-kadang kita ke ART agak gitu tapi Masya Allah habis semuanya itu enggak disana enggak ada kayak gitu kamu siap mau nyombong tuh enggak bisa udah keimanannya sangat bersinar mereka walaupun ya mereka tuh enggak enggak takut tampil ke publik walaupun saya selalu waktu safety briefing dibilangin kamu jangan terlalu deket kalau misalnya lagi sama pejabat publik karena mereka pasti sasaran nembak gitu ya mereka tapi mereka ya gitu turun pasien turun ya rapat seperti biasa yang mungkin ngerjain yang perintilan-perintilan gitu ya kayak apa saya ngeliat beliau tuh nulis nulis resep kali buat siapa gitu nih tolong kasih urusin kayak gitu ya sangat sangat rendah hatinya Masya Allah gitu ya diajak foto diajak apa gitu sama siapa aja welcome dia bilang welcome 24 hour welcome for you our Indonesian brother and sister mereka sangat appreciate nah ini yang saya baca pada saat itu adalah sebenarnya orang Palestina itu agak kalau kita bilangnya wah pakuh ya sama orang Amerika sama orang Inggris mereka gak dan masyarakatnya pun kalau misalnya disana ada hospital fieldnya yang Amerika Inggris itu gak kosong takut mereka gak kalau gak terpaksa banget di bawah sana mereka gak ke situ sama jadi saya disana perlakuannya tuh kayak salam-salaman dicium itu ya kita aja kalau saya ngeliatnya gitu ya kalau sama NGO lain mereka gak gitu disitu saya ngerasa bahwa ada satu bukan satu ya ada ya itu namanya persaudaran seiman itu seperti itu ya welcome sekali dan tidak ada jarak dan itu keliatan ketika mungkin bersama dengan tapi udah abis ya 7 menit 7 menit 7 menit lagi ini saya cuma mau cerita bahwa ya ini pasar ini ada orang yang di IG mereka nanam itu beneran ada ya nanam nanti dari habis tanamannya mereka jadi bukan kota masif bukan tapi kota yang paling hidup menurut saya bahkan dan ini kalau di IG lihat anak Palestina semua mereka dididik seperti ini mereka benar-benar tidak mau mengulangi nakbah ya jadi ketika mereka pergi dari tanah dan kemudian dirampas tanahnya ini madrasah alhamdulillah ini waktu saya pulang ini di bom tempatnya tapi sudah alhamdulillah sudah bisa evakuasi kalau bilang apa sih rahasianya mereka gitu ya karena madrasahnya juga di tengah-tengah itu ya hidup ya ini videonya bagus-bagus sebenarnya buat tapi waktunya gak cukup ya ini kita skip aja ini tadi saya udah cerita ini ketika keluar dari border jadi keluar dari border pun nah ini ya kita keluar masuk itu sulit saya juga tadinya kalau gak ngerasain sendiri jadi mungkin saya mikir oh orang keluar masuk Gaza ya mudah gitu saya butuh waktu 15 jam untuk mungkin Pak Yogi tahu karena saya sempat konten-konten kan udah-udah sampai belum di Jordan belum itu dari pagi dari habis subuh baru sampai border Jordan itu jam 11 malam ya jadi mereka sangat ketakutan bahwa kita membawa membawa apapun dari Palestine karena pernah ada yang bawa pasir ada yang bawa selongsong peluru kayak gitu-gitu mereka gak mau jadi kita tuh turun dari mobil x-ray bolak-balik kita masuk mobil mobil dan kita di x-ray koper di x-ray kita di x-ray bolak-balik seperti itu saya juga gak habis pikir apa sih yang ditakutkan sebenarnya gitu ya sama mereka ini Abu Silmi ini dua hari sebelum saya keluar dari Gaza beliau dibebaskan dan beliau cerita banyak beliau selalu bilang mereka itu pertanyaannya sama dimana Hamas kemudian yang kedua mereka selalu bilang kamu kamu udah kalah kenapa kamu gak nyerah tapi jawaban mereka selalu sama Allah kami sebenarnya sudah menang kami selalu menang gak pernah ada kata kalah di posisinya mereka yang berubah dari blow fisiknya aja mungkin tadinya blow agak gemuk kemudian beliau datang beliau dibebaskan jam 4 ini udah iftor buka bareng ini jam disana iftor jam 8 malam ya jam 20 beliau udah cerita cerita banyak gitu ya kemudian kami izin foto nah ini kebiasaan orang palestin begitu denger Indonesia Masya Allah ini beliau juga begitu saya foto nanya kamu Malaysia Indonesia Indonesia beliau langsung angkat tangannya mengadahkan tangannya dan beliau bilang kalau kamu pulang tolong sampaikan salam saya ke seluruh rakyat Indonesia terima kasih untuk setiap doa kalian partai yang kalian sisihkan keluarga yang kalian tinggalkan untuk selalu membersamai kami beliau bilang saya doakan dan kami semua doakan disini kita semua bisa dengan tegak berdiri dan sholat di Al-Quds gitu karena memang tugas kita itu tugas kita itu bertahan atau melawan jangan sampai Quds itu jatuh ke tangan Israel walaupun pada saat sekarang ya secara wilayah masih dikuasai jadi disitu saya melihat performa manusia itu bisa setangguh itu silence-nya sangat kuat ya beliau bilang saya tiba-tiba dikeluarkan padahal sebelumnya jadi mereka mereka itu kalau untuk tahanan ini gak tau ya kalau yang lain saya kurang tau ini yang dokter-dokter kata beliau itu di kakinya diikat ke atas ya jadi mereka kepala di bawah dan ada anjing juga yang dilepas beberapa saat seperti itu ya itu selalu diomongin kamu nyerah aja kamu tuh sebenarnya udah kalah dimana emas kayak gitu-gitu dan teriakan mereka selalu bilang kami sungguhnya kami sudah menang kamu selalu dalam posisi kalah dan beliau datang malam itu beliau kasih tau sia sama kita beliau doain kita dan beliau bilang bahwa apa yang mungkin kalian pikir itu tidak sampai kepada kami sungguh itu sungguhnya pas sampai dia bilang jadi tolong selalu apa ya tolong selalu dukung dukung kami gitu ya dengan doa-doa kalian lah minima seperti itu ya mereka selalu bilang Indonesia itu jauh ya jadi ada perawat saya gitu buka globe buka gambar globe Indonesia itu dimana disini saya bilang kamu jauh banget ya makanya mereka selalu kalau kita lihat di IG where's Arab where's Arab mereka ngerasa yang jauh-jauh datang orang Indonesia tapi saya bilang ini rizki dari Allah saya hadir di depan kamu dan kamu memberikan dan kalian itu lebih banyak memberikan mungkin kayak keimanan yang memancar itu yang 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 kami dapatkan dari kalian seperti itu jadi dia bilang gak ada yang sia-sia dari perjuangan Anda yang walaupun datangnya jauh seperti itu insya Allah itu sampai dan dia selalu bilang tolong sampaikan banyak terima kasih untuk rakyat Indonesia muslim Indonesia tolong sampaikan banyak-banyak terima kasih dari yang kecil yang pake-pake nenek-nenek semua seperti itu mudah-mudahan kita bisa lihat Palestina yang merdeka walaupun itu kiamat ya Palestina merdeka minimal bisa kembali membangun Palestina kotanya yang baik saya cuma mau ingetin ini aja ini pasti sering lihat di IG meni omar sulim bilang nanti di hari akhir nanti Allah akan menjejarkan tapi saya selalu ingat pesen teman saya yang dari Jordan Dr. Saida dia bilang Yasmin ini mungkin nanti kita yang ditanya sama Allah kita yang dijejerin di depan para saudara kita dia sampai bilang berkali-kali orang Arab itu selalu ya kalau lagi nekenin selalu ngomong Wallahi 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 Yasmin Allah will punish us because our ignorance dia bilang jangan sampai dalam doa kamu gak ada gak ada doa buat mereka kalau ini hidupnya mungkin itu orang Israel yang kenal Allah hidang tapi kita pun akan berada dalam barisan itu kalau udah masuk ke dalam dan saya pun ngerasa gak ada apa-apanya yang saya buat gitu ya tapi bagi mereka kehadiran dan penampingan kita udah udah sangat sangat cukup saya mohon maaf kalau saya memang orangnya cengeng paling sering nangis di selama perjalanan saya mau farhan kalau ada kata yang salah datangnya dari saya mudah-mudahan dari waktu yang singkat ini bisa ada manfaat ya ada berkah untuk semuanya sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan selama di sana juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati